Kitab Masmur, Pasal 50 Ibadah Yang Sejati Yang Maha Kuasa, yaitu Tuhan Allah, telah memanggil umat manusia dari timur sampai ke barat. Cahaya kemuliaan bersinar dari bait Allah yang indah di atas gunung Sion. Ia datang dengan menggelegar seperti guruh dikelilingi api yang memusnahkan dan badai hebat mengamuk di sekitarnya. Ia telah datang untuk menghakimi umatnya. Kepada langit dan bumi ia berseru. Kumpulkanlah orang-orang milikku yang telah mempersembahkan kurban di atas misbahku sebagai janji untuk menaati aku. Allah akan menghakimi mereka dengan segala keadilan karena langit pun menyatakan bahwa ia adil. Hai umatku, dengarkanlah karena aku adalah Allahmu. Dengarkanlah, inilah tuduhan-tuduhanku terhadap kamu. Aku tidak mempunyai keluhan mengenai kurban-kurban yang kamu bawa ke misbahku karena kamu mempersembahkannya dengan setia. Tetapi sesungguhnya, bukanlah lembu dan kambing jantan yang kuinginkan dari kamu. Karena segala hewan di ladang dan di hutan adalah milikku. Demikian juga ternak di atas seribuan bukit dan burung-burung di atas gunung. Seandainya aku lapar, aku tidak akan mengatakannya kepadamu karena seluruh dunia ini beserta dengan isinya adalah milikku. Tidak, aku tidak memerlukan kurban-kurbanmu yang berupa darah dan daging. Yang kuinginkan dari kamu ialah pengucapan syukur yang sungguh-sungguh. Aku ingin kamu menepati janji-janjimu. Aku ingin kamu mempercayakan diri kepadaku dalam masa kesulitanmu supaya aku dapat menyelamatkan kamu dan kamu dapat memuliakan aku. Tetapi, kepada orang-orang jahat, Allah berkata, Jangan lagi kamu mengucapkan hukum-hukumku dan menuntut janji-janjiku, karena kamu telah menolak ajaranku dan mengabaikan hukum-hukumku. Apabila kamu melihat seorang pencuri, kamu membantu dia, dan kamu bergaul dengan orang-orang yang jahat dan tidak bermoral. Kamu mengutuk dan berbohong, dan kata-kata keji mengalir dari mulutmu. Kamu memfitnah saudaramu sendiri. Aku berdiam diri, kamu mengira aku tidak peduli. Tetapi sekarang, saat penghukuman sudah tiba bagimu, dan aku mengajukan semua tuduhanku terhadap kamu. Inilah kesempatan terakhir bagi kamu sekalian yang telah melupakan Allah sebelum kamu kubinasakan. Waktu kamu kubinasakan, tidak ada seorang pun yang dapat menolong kamu. Tetapi puji-pujian yang sungguh-sungguh adalah korban yang patut, yang benar-benar memuliakan aku. Orang-orang yang mengikuti jalanku akan menerima keselamatan dari Tuhan. Terima kasih telah menonton!